Jangan lupa subscribe dulu guys Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbarunya Dan supaya channel ini semakin berkembang Oke guys good guys Oke teman-teman Kembali lagi di channel saya Setelah episode sebelumnya yang sangat seru Kini kita kembali Dengan episode yang baru Dengan bocoran cerita Yang saya angkat dari novel Dan jangan lupa subscribe dulu Bagi kalian yang suka Dan sekarang Saya mau menceritakan bocorannya kembali Dan jangan lupa untuk subscribe Klik loncengnya Dan juga lupa like Selamat menikmati Melihatnya, Long Hao Chen merasa terguncang Bagaimanapun, dia masih memiliki sisi muda dan naif Setelah Chai R meninggalkan batasan seperti itu di tubuh Yue Yee Dia merasa menyesal Baginya, fakta bahwa Yue Yee sudah mengeluarkan begitu banyak hal Setelah rentang waktu yang singkat adalah bukti yang cukup dari ketulusannya Menunjukkan bahwa dia tidak dipenuhi dengan niat buruk Yue Yee berkata Tolong hancurkan bawahanku Aku punya mantra untuk menghapus ingatan mereka Mereka harus menghilangkan ingatan ini Ini akan menjadi pilihan teraman untukmu Baiklah Long Hao Chen memberikan persetujuannya Tanpa ragu sedikitpun Mengarahkan jarinya ke arah kereta Segera, suara bantingan berulang kali terdengar dari dalam gerbong Bawahan Yue Yee yang belum ditentukan semuanya adalah penyihir Menghadapi prajurit jarak dekat yang begitu kejam Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk bersaing? Anggota dari dua regu pemburu iblis berjalan dalam barisan Datang ke sisi Long Hao Chen Long Hao Chen memberi Yue Yee tatapan minta maaf Kita masih memiliki jalan yang panjang Dan perlu meminjam beberapa kekuatan maneta tergoyakan milikmu Sepuluh harus cukup Sisanya akan diserahkan kepada Anda Tolong tinggalkan tempat ini secepatnya juga Area ini masih dalam lingkup provinsi Nareiks Ini bukan tempat yang aman Ia mengerti Yue Yee telah benar-benar berubah dari penampilannya yang sangat cerdas sebelumnya Menjawab dengan patuh Seperti seorang pelayan yang melihat tuannya Chai Er mengerutkan alisnya Dan untuk beberapa alasan Menemukan bahwa dia menemukan gadis ini semakin tidak disukai seiring berjalannya waktu Mata Long Hao Chen berbinar Ayo, saatnya berangkat Semua orang menerima kekuatan maneta tergoyahkan Dan selain Long Hao Chen Li Xin dan Chai Er yang tidak membutuhkannya Semua orang memilih satu Dan mendapatkannya Di bawah pimpinan Long Hao Chen Mereka berpacu dengan kecepatan penuh Mengikuti sosok mereka yang pergi dengan matanya Tatapan Yue Yee berangsur-angsur berubah menjadi lebih dingin Tanpa sadar meletakkan tangan kanannya di dada kirinya Dia menyentuh titik lemah Pada titik ini Yue Yee mengungkapkan ekspresi yang bangga Dia tidak berbohong kepada Long Hao Chen Dan benar-benar putri dari klan Iblis Bulan Dan tidak keberatan mendukung dua pasukan pemburu Iblis Long Hao Chen Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena Long Hao Chen Kecuali untuk membalas Budi kepada penyelamatnya Dia punya alasan lain untuk melakukan ini Meskipun Yue Yee memiliki darah manusia Membuatnya tidak dapat menggantikan Dewa Iblis Bulan Sebagai pemegang gelar bulan baru Dalam klan Iblis Bulan Bakat bawaannya sangat tinggi Dan kebijaksanaannya jauh melampaui teman sekelasnya Bahkan Dewa Iblis Bulan sangat bergantung padanya di sisi ini Dan dia bisa dikatakan sebagai jenius terhebat dari klan Iblis Bulan Dengan demikian, Yue Yee selalu dipenuhi dengan kebanggaan ekstrim Sejak masih sangat muda Karena keunggulannya Banyak Dewa Iblis Peringkat Tinggi menyatakan keinginan Untuk menghubungkan penerus mereka dengan Dewa Iblis Bulan melalui pernikahan Tetapi Yue Yee menolak semua lamaran ini tanpa ragu-ragu Ketika dia menolak mereka Dia hanya memiliki satu penjelasan untuk ini Bahwa di antara teman-temannya Dia hanya akan menganggap seseorang yang kekuatan dan kecerdasannya Melampaui dirinya sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk mengambilnya sebagai istrinya Dengan pasti Tidak ada seorang pun di luar penerus Kaisar Dewa Iblis yang pernah berhasil mencapai kondisi ini Tapi Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah membiarkan dia terhubung dengan orang luar melalui pernikahan Untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka Laki-laki dari klan mereka hanya bisa menikahi gadis dari klan mereka sendiri Yue Yee yang berusia 22 tahun ini Akhirnya bertemu dengan seseorang yang membuatnya senang Seorang pria yang benar-benar meyakinkannya Dan meskipun lawannya adalah manusia Dia memberinya perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya Bukannya dia telah jatuh cinta pada Long Hao Chen Tetapi dia membuat semangat muncul dalam dirinya Pada saat yang sama Dia merasa bahwa pria ini pantas mendapatkannya Kata-kata Yue Yee sebelumnya berasal dari bagian terdalam hatinya Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai iblis Dia juga tidak menganggap dirinya sebagai manusia Kesalah satu dari kedua belah pihak Dia tidak merasakan keterikatan yang besar atau penolakan yang ekstrim Apa yang dia ikuti adalah cita-cita bahwa hanya yang kuat yang pantas dihormati Dengan kilatan cahaya Sebuah gulungan muncul di tangan Yue Yee Dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke depan kereta Membuka gulungan itu Dan dari situ Nyala api yang kuat segera tersulut Secara sepintas Dia melemparkan gulungan itu ke dalam kereta Sebelum menutup pintunya Beberapa detik kemudian Ledakan keras terdengar dan gerbong-gerbong berat ini ikut terangkat bersamanya Tapi gerbong ini memang tahan lama Karena tidak meledak bahkan dalam keadaan seperti itu Di kursi pengemudi Leng Xiao dikirim terbang ke atas Dan kekuatan Mane yang tak tergoyahkan berpikir untuk melarikan diri Tetapi kereta itu terlalu berat Dan tanpa teknik mengambang diluncurkan Bahkan jika mereka mau Mereka tidak dapat mulai berlari Hanya orang mati yang dapat menyimpan rahasia dengan kepastian terbaik Ekspresi Yue Yee tenang Seolah-olah dia sedang mengurus hal-hal yang tidak penting Setelah dilempar ke bawah Leng Xiao kembali sadar Apa yang sedang terjadi Leng Xiao menatap Yue Yee Sepasang mata ungu Yue yee tampak dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam Hanya menatapnya diam-diam Dan mata Leng Xiao perlahan-lahan tertutup Memasuki tidur Benar, Yue Yee memiliki kemampuan untuk menghapus ingatan Tapi sayangnya Kemampuan ini datang dengan konsumsi yang sangat besar Jadi dia tidak bisa menggunakannya pada banyak orang Dia bisa membunuh bawahannya untuk membungkam mereka Tetapi tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Leng Xiao Setelah meninggalkan gerbong Long Hao Chen dan kelompoknya tidak mengetahui apa yang terjadi Mereka sedang terburu-buru Dan saat fajar Mereka telah menempuh jarak hampir 100 km Dan memilih tempat terpencil untuk beristirahat Jika sebelumnya Rekan-rekannya pasti akan mempertanyakan pilihan Long Hao Chen Untuk mengampuni Yue Yee dan kelompoknya Namun, kali ini Mereka sangat tenang Khususnya untuk 6 orang dari pasukan pemburu iblis keempat Yang tidak memiliki pertanyaan sama sekali Itu bukan karena takut Tetapi karena kepercayaan Karena mereka memiliki kepercayaan mutlak terhadap Long Hao Chen Dan sudah hampir bersedia mengikutinya Sejak dia meninggalkan aliansi Kuil Long Hao Chen tidak pernah membuat kesalahan dalam keputusannya Menggunakan kemampuannya sendiri Untuk membuktikan kemampuannya yang luar biasa Sebagai komandan bagi semua orang Kali ini Semua orang membawa persediaan air dan makanan Selama 3 bulan perjalanan Jadi tidak akan ada masalah untuk makan dan minum Dan Long Hao Chen tidak memimpin mereka untuk segera pergi Tetapi membuka petanya sambil mengeluarkan barang-barang yang dia terima dari Yue Yee Tolong ganti pakaian kalian, semuanya, dan gunakan yang ini Beberapa saat kemudian Ketiga belas dari mereka benar-benar berubah penampilan Semuanya mengenakan gaun ungu Hampir sama Pada saat yang sama Warna mata mereka berubah Dan semua orang tampak memiliki pupil berwarna ungu Di bagian belakang gaun ungu itu muncul desain bulan yang bengkok Irisan transparan yang tipis dan rumit itu persis sama dengan mata magis yang Leng Xiao dan Yue Yee kenakan sebelumnya Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yue Yee memberi warna ungu pada kelompok Long Hao Chen Dengan seluruh perubahan pakaian ditambah perubahan warna mata mereka Kelompok Long Hao Chen ini benar-benar mengambil penampilan anggota klan bulan Tentu saja Itu tidak akan cukup jika hanya tentang penampilan luar mereka Jadi setiap orang juga memiliki lambang yang membenarkan garis keturunan mereka ke klan iblis bulan Meskipun lambang ini bukan peralatan magis Itu membawa aura milik garis keturunan klan bulan Dan tidak mudah dibuat Saat membawa mereka Kelompok Long Hao Chen secara alami melepaskan aura dingin Kapten Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Haruskah kita benar-benar terang-terangan memasuki kota iblis Seperti yang dikatakan Yue Yee Si Ma Xian bertanya Long Hao Chen menggelengkan kepalanya Menjawab, tidak Bagaimanapun juga kita bukan iblis Meskipun ini cukup untuk menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya Bagaimanapun juga kita sama sekali berbeda dari iblis Baik dalam hal kebiasaan hidup atau spesifikasi fisik Jika kita memasuki kota iblis Sejumlah besar iblis peringkat tinggi pasti akan menarik perhatian Dan mungkin akan terungkap Selain itu Karena kita seharusnya adalah iblis tingkat tinggi Kita tidak seharusnya menunggangi binatang ajaib yang rendah seperti Mane yang tak tergoyahkan ini Kita harus meninggalkan binatang ajaib ini sebelum kita memasuki kota Untuk alasan ini Saya sebelumnya melihat rute kami Dan karena persediaan kami cukup Saya memutuskan bahwa kami harus tetap berpegang pada rencana awal kami Dan bergegas ke desolat hissing coveren untuk menyelesaikan misi kami secepat mungkin Long Hao Chen tidak diragukan lagi sangat berhati-hati Dan tidak sepenuhnya mempercayai Yue Ye sama sekali Semua orang mengangguk berturut-turut menyatakan persetujuan mereka Long Hao Chen menyatakan ke sisi rekan satu timnya dari pasukan pemburu iblis ke-21 Mari kita berkonsultasi satu sama lain nanti sebelum membagikan poin kontribusi Meskipun mereka adil, mereka tidak akan fleksibel dan tidak mengusulkan pembagian poin kontribusi yang adil kepada pasukan pemburu iblis tingkat prajurit ke-4 Lagi pula, ada perbedaan kekuatan antara dua pasukan pemburu iblis dan kontribusi mereka untuk seluruh kelompok tidak sama Long Hao Chen juga ingin mempertimbangkan pendapat rekan satu timnya sendiri Rekan satu timnya tentu saja tidak keberatan dengan saran ini Memang, setelah memasuki wilayah iblis, mereka langsung menemui beberapa masalah besar Tetapi hadiah poin kontribusi mereka sama banyaknya Di sisi pasukan pemburu iblis tingkat prajurit ke-4, sejumlah besar poin kontribusi telah dikumpulkan Karena setiap bersek demons memberikan 4 poin kontribusi dan beardy demons memberikan 6 poin Jenis iblis lainnya juga memberi lebih dari sekadar iblis berbilah ganda Penghasilan di pihak Long Hao Chen bahkan lebih besar Iblis bersek berdarah merah mati di tangan Long Hao Chen Sedangkan iblis beardy emas mati di tangan Chai R Dan nilai iblis yang berevolusi ini sudah melebihi seribu Sudah cukup bagi kelompok Long Hao Chen untuk memiliki banyak poin Lebih penting lagi, Long Hao Chen baru saja membunuh sejumlah besar Grand Beardy Demons Yang mayatnya telah sepenuhnya diambil oleh Lin Xin Nilai-nilai mayat selain kristal magi sangat besar Sampai-sampai yang paling bahagia dari seluruh tim adalah Lin Xin Dengan bahan sebanyak itu, saya akan membuat cukup banyak pil Pil Lin Xin tidak hanya dapat dijual di mana saja Bahkan di pusat transaksi regu pemburu iblis banyak yang mau membelinya Dapat dikatakan bahwa pendapatan pertempuran sebelumnya Telah melampaui total keuntungan yang mereka hasilkan selama 3 bulan sebelumnya Tapi tentu saja, ini setelah menghilangkan keuntungan dari Light Elemental Spiritual Stovey Waktu istirahat singkat, dan di bawah pimpinan Long Hao Chen Mereka melanjutkan perjalanan, keluar dari Provinsi Nareiks Memanfaatkan peta, mereka melewati daerah terpencil sebanyak mungkin Beberapa hari kemudian, saat sinar matahari mulai menyinari langit Mereka akhirnya berhasil keluar dari Provinsi Nareiks Dan saat ini, Long Hao Chen akhirnya tidak bisa bertahan lagi Belum diartikan pertempuran seperti itu menyebabkan konsumsi yang sangat besar pada Long Hao Chen Yang bisa dikatakan sangat kelelahan baik secara mental maupun fisik Adapun luka yang tersisa di tubuhnya, kebanyakan dari penggunaan pengorbanan Selain penggunaan energi spiritualnya yang berlebihan Bersama dengan beban yang dia miliki dari mengambil tanggung jawab untuk memimpin seluruh tim Penyembuhan luksi hanya dapat mengobati gejala tetapi bukan akar lukanya Selama periode Long Hao Chen tidak sadarkan diri Kedua regu pemburu iblis berdiskusi secara mendalam Sebelum memutuskan untuk menetap di sini untuk beristirahat Mereka berada di bukit-bukit terpencil Sejak sebagian besar wilayah Seng Mo Dalu diduduki oleh iblis Tanah yang tidak subur menjadi semakin banyak Dan tanpa tenaga manusia untuk membajaknya Rumput liar tumbuh di mana-mana dari tanah subur Di zona perbukitan Mereka menemukan area yang tidak terlalu mencolok untuk ditinggali untuk saat ini Sehingga untuk merahasiakan identitas mereka sebagai manusia Mereka tidak berani mendirikan tenda Dan hanya tinggal di daerah yang agak sulit untuk diperhatikan di ketinggian Mereka memilih untuk tinggal di sebuah gua yang dapat menampung semua orang Untuk beristirahat dan mengatur ulang dengan tenang Alasan keputusan untuk tinggal di sini dan beristirahat adalah sederhana Bahwa tim membutuhkan Long Hao Chen untuk membimbing mereka Bahwa tanpa dia, seluruh tim tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan yang cukup Bergegas dengan tidak sabar hanya akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang diinginkan Dan dengan demikian, akan lebih baik untuk beristirahat Membiarkan semua orang pulih sambil berkultivasi untuk mengubah potensi mereka Dari pertempuran masa lalu menjadi kekuatan Waktu istirahat ini berlangsung selama 3 hari penuh Di bukit-bukit terpencil ini mereka memilih untuk menetap Yang seluruhnya dipenuhi rumput dan semak belukar Sebenarnya, luka yang dibawa ke tubuh Long Hao Chen dengan penggunaan pengorbanannya pulih setelah 1 hari Tetapi dia masih memutuskan untuk tinggal selama 2 hari lagi Untuk setiap panggilan yang ada Momen setelah pertempuran besar juga merupakan kesempatan paling ideal untuk berkuasa Tujuan mereka bukan hanya untuk menyelesaikan misi pemburu iblis mereka Tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan pribadi mereka sebanyak mungkin Mereka tidak perlu terburu-buru Setelah energi spiritual internalnya menembus 3 ribuan Long Hao Chen menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat dengan jelas Itu tidak hanya terkait dengan keberadaan light elemental fiery yating Tetapi persepsinya sendiri tentang esensi cahaya yang terkandung di dunia luar juga telah meningkat pesat Secara khusus, Long Hao Chen menemukan bahwa 3 hari setelah pertempuran ini Energi spiritual internalnya sendiri telah meningkat dengan total lebih dari 100 Nyatanya, dia mencapai rana energi spiritual yang benar-benar cair Yang menyebabkan peningkatan yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan dalam kecepatannya yang semakin maju Tetapi pada hari keempat, kecepatan kemajuannya jelas melambat Tanda bahwa efek dari kebangkitan potensinya yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya menghilang secara bertahap Tetapi setelah memperhatikan dengan seksama Long Hao Chen memperhatikan bahwa jika dia mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi Energi spiritual internalnya akan meningkat setidaknya 20 unit setiap hari 20, ini adalah angka yang menakutkan Menurut kecepatan kultivasi ini, setelah paling lama 2 bulan, dia akan mencapai ranah langkah ke-6 Tentu saja, Long Hao Chen tidak memberi tahu yang lain tentang perubahan ini Karena dia tidak ingin meningkatkan harapan mereka secara tidak sengaja Tapi dia diam-diam mengambil keputusan bahwa setelah menyelesaikan misi ini dan kembali ke kota suci Dia akan berlatih di balik pintu tertutup, berjuang untuk mencapai level Radian Knight Jika dia benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya ke langkah ke-6, mereka akan mampu membidik misi yang lebih menantang Manes yang tak tergoyahkan berangkat lagi, menuju ke kedalaman wilayah Iblis Meskipun mereka hanya perlu menempuh jarak 2000 km dari kuil aliansi ketujuan mereka saat ini Dalam praktiknya, mereka tidak mungkin mengambil garis lurus terus-menerus Setelah tidak kurang dari 7 hari perjalanan, mereka akhirnya mencapai provinsi Iblis Pusat Dan semakin dekat ke tujuan mereka Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengurangi kecepatan mereka pada akhirnya Ini karena semakin dekat mereka ke provinsi tengah, semakin banyak Iblis yang akan mereka temui Dan mereka bahkan sesekali bertemu manusia Namun, manusia ini hampir semuanya bekerja di peternakan Pakaian milik klan Bulan memiliki kegunaan yang sangat besar Terlepas dari suku Iblis mana yang mereka temui Semua Iblis ini akan dengan cepat menghindari kelompok mereka Sayangnya, setelah melihat penampilan pertama dari Iblis lain Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan Iron Mane Yang akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan, alih-alih berjalan kaki Long Hao Chen mengirimkan perintah Bahwa tanpa izinnya, tidak ada yang boleh bertindak melawan Iblis Membunuh Iblis akan meningkatkan jumlah poin kontribusi mereka Tetapi juga akan meningkatkan risiko ketahuan Meneliti peta dan dengan cermat mengintai medan Long Hao Chen bahkan kadang-kadang menggunakan mata Iblis Han Yu Untuk terbang di ketinggian tinggi untuk mengintai Atau meminta bantuan unikon mawar Li Xin untuk membawanya ke udara Tetapi alasan mengapa dia tidak hanya meminta bantuan Li Xin adalah secara alami Bahwa unikon mawar sangat menarik perhatian Mereka tidak bisa pergi bertanya pada Iblis lain Dan hanya bisa mengandalkan penilaian mereka sendiri dan peta mereka untuk menentukan lokasinya Tetapi ini tidak diragukan lagi merupakan tugas yang sulit Setelah 10 hari perjalanan yang sangat hati-hati Mereka bisa dikatakan lebih lelah daripada setelah pertempuran sebelumnya Jika kita tidak salah jalan di jalur sebelumnya Setelah melewati gunung ini Seharusnya kita sampai di tempat tujuan Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam Bahkan dengan kultifasinya sebagai ksatria bumi Dia merasa sangat lelah Li Xin melambaikan tangannya dengan kuat Jadi kita akhirnya akan tiba Itu hebat Selama kita bisa menyelesaikan penjelajahan gua Misi kita akan dianggap berhasil Lin Xin berkata sebagai reaksi Tidak ada waktu untuk kalah Bagaimana kalau mencapai gua bersiul sebelum beristirahat? Long Hao Chen menjawab setelah merenung sebentar Jika tidak ada yang bermasalah dengan itu Mari kita mulai mendaki gunung Saat mereka bersiap untuk memulai operasi ini Sekelompok orang yang jauh bergegas ke arah mereka Semua orang segera berhenti di jalur mereka Karena mereka tidak percaya bahwa mereka mungkin akan bertemu pasukan sahabat begitu dalam di wilayah iblis Ini adalah kavaleri Yang penampilannya mengejutkan semua orang Masing-masing prajurit ini adalah iblis besar dari klan iblis Yang dapat dianggap sebagai pusat keberadaan semua iblis Mereka bukan yang paling banyak Juga bukan klan yang paling kuat Tetapi mereka memiliki populasi yang paling seimbang Dalam hal kuantitas Klan iblis hanya berada di urutan kedua setelah iblis berbila ganda Tetapi klan iblis tidak hanya terbentuk dari iblis kecil yang hanya mampu berfungsi sebagai umpan Mereka tersebar dari pangkat iblis kecil ke pangkat raja iblis Dan raja dari klan iblis Peringkat keempat dari 72 dewa iblis Dewa kematian samigina Untuk alasan ini Meskipun klan iblis sangat banyak Tingkat kekuatan mereka sangat berbeda Dari iblis kecil terlemah hingga dewa iblis keempat Kekuatan mereka secara keseluruhan juga cukup besar Nomor dua setelah suku naga iblis Sampai-sampai klan dari dua dewa iblis lain di atasnya Dalam peringkat jauh lebih rendah daripada klan iblis Dewa kematian saminaga Yang dikenal oleh kerabatnya sebagai iblis ruler Dia adalah has satu-satunya yang didengarkan oleh semua anggota klannya Karakter terhebat klan iblis terletak pada kemampuannya untuk berevolusi Itu hanyalah ras iblis yang paling ahli dalam berevolusi Bahkan iblis kecil yang paling lemah pun memiliki kesempatan Untuk naik ke level raja iblis dengan keberuntungan yang cukup Korps iblis di depan mereka terdiri dari giblis besar dari langkah keempat Berjumlah 50 Tunggangan mereka adalah kuda iblis Kuda iblis mimpi buruk seluruhnya hitam pekat Tubuh mereka ditutupi garis-garis merah tua dan seperti iblis Mereka memiliki sepasang tanduk di kepala mereka Membuat mereka tampak seperti binatang buas berkaki empat yang mengerikan Kuda iblis mimpi buruk ini seperti tuan mereka berada di langkah keempat Kabarnya kuda iblis mimpi buruk yang paling kuat bisa mencapai langkah ke sembilan Menjadi raja mimpi buruk yang tangguh Para anggota dari dua regu pemburu iblis melihat pada saat yang sama di Long Hao Chen Dalam pertarungan 12 lawan 50 Mengingat 50 iblis itu ditemani oleh 50 tunggangan Mereka tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang Belum lagi fakta bahwa mereka telah menembus jauh ke provinsi tengah iblis Dimana membiarkan satu musuh pergi akan mengakibatkan komplikasi besar Long Hao Chen melakukan gerakan tangan Memberi isyarat kepada rekan satu timnya untuk tetap tenang Berjalan ke depan, kedua tangannya di belakang Dia memasang ekspresi angku di wajahnya Dengan cepat mendekati kavaleri iblis Tim iblis besar dengan cepat mendekat Mereka dipimpin oleh iblis yang sangat tinggi Yang kuda iblis mimpi buruknya juga terlihat jauh lebih mengesankan daripada yang lain Dengan kilatan api, kuda-kuda Nih Mah Deville tiba di jarak 20 meter dari Long Hao Chen sebelum berhenti Kemudian, iblis besar yang mengendarainya turun darinya dan berjalan menuju arah Long Hao Chen Komandan iblis besar ini memiliki sepasang tanduk berbentuk spiral Sayap seperti kelelawar, memiliki tubuh yang mengesankan dan cakar yang sangat besar Penampilan yang tampak garang, tubuhnya membawa bau amis yang menyengat, mengeluarkan uap hijau tipis Di klan iblis, iblis besar milik faksi kekuatan absolut Dan ahli dalam pertempuran jarak dekat, takut akan sihir, terutama sihir tipe api Fakta bahwa dia dapat menumbuhkan sayap membuktikan bahwa iblis besar ini telah memiliki kultivasi pada tingkat langkah 5 Memiliki kemampuan terbang, pada level ini, dia bisa disebut sebagai komandan iblis Cukup, berdiri di sana, jangan mendekat dengan tubuh kotormu Long Hao Chen berkata Melawan harapan, iblis benar-benar mendengarkan dan berhenti Tetapi berteriak es dan menjawab Bahkan jika anda adalah bangsawan klan bulan, anda tidak berhak menghina saya, iblis bulan Iblis peringkat tinggi semuanya bisa berbicara bahasa manusia Dan di antara mereka, iblis klan bulan adalah yang paling menyukainya Ini juga alasan mengapa Long Hao Chen berbicara secara alami kepada Grand Vien ini Tapi sebagai perbandingan, lidah manusia Grand Vien jelas jauh lebih kasar dan gemetar Long Hao Chen mendengus dingin, dan dia dengan gesit melemparkan lencana ke iblis besar ini Komandan iblis buru-buru menangkapnya di telapak tangannya yang lebar Kemudian, mata hijau gelapnya menyusut tajam Dan lencana di tangannya hampir jatuh Tiba-tiba melangkah maju Dia tiba-tiba berlutut di depan Long Hao Chen Klan bulan yang terhormat Saya meminta maaf atas perilaku impulsif saya sebelumnya Komandan iblis ini segera menjadi jauh lebih halus Dia masih membawa lambang ini di tangannya Tapi tidak berani mendekat Dengan cahaya putih, lambang kembali di tangan Long Hao Chen Tepatnya dari daya tarik sein spiritual Stove Tungku sein spiritual menggunakan energi tertentu Dan tidak benar-benar memiliki sifat ringan Jadi Long Hao Chen tidak takut ketahuan karenanya Yang paling penting adalah tidak membiarkan lawan mendekat Bagaimanapun, mereka adalah manusia Dan dengan demikian, mereka akan dengan mudah ditemukan oleh iblis Dengan indera penciuman yang baik seperti iblis Jika dia tidak memiliki lambang pelindung ini Berdiri, katakan padaku Kemana tujuanmu? Kata Long Hao Chen Komandan iblis dengan hormat menyatakan Klan bulan yang terhormat Kami adalah bala bantuan yang dikirim untuk eksplorasi gua bersiul oleh anggota klan kami Gua bersiul? Long Hao Chen sangat terkejut Tempat macam apa itu? Bagaimana mungkin saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Komandan iblis menjawab Ini adalah gua yang ditemukan oleh klan iblis kami Penguasa iblis besar Samigina sudah melaporkan keberadaannya Kepada penguasa tertinggi kita Kaisar Dewa Iblis Menurut pengamatan klan iblis kami Tampaknya gua bersiul ini adalah tempat yang tidak biasa Beberapa pasukan kami sedang menjelajahinya Ketika kami menerima sinyal yang membutuhkan bantuan Dan berangkat sebagai bala bantuan Meskipun dia jelas merasa takut dengan status Long Hao Chen Dia menghindari mendekati subjek gua bersiul Menekankan fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis sudah mengetahui situasi gua ini Long Hao Chen berkata Jika aku tidak salah menebak Gua bersiul yang kamu bicarakan ini seharusnya berada di sisi lain bukit, kan? Perubahan besar muncul di ekspresi wajah komandan iblis Tanpa sadar bertanya sebagai reaksi Kamu? Bagaimana kamu tahu tentang itu? Long Hao Chen menjawab dengan bangga Di dunia ini, menurutmu apakah ada orang yang melebihi kebijaksanaan klan bulanku? Tenang saja, gua kecil seperti itu tidak cukup untuk menarik perhatian klan kami Kamu dapat menyelesaikan tugas anda sebagai bala bantuan Pergilah Pada saat yang sama kata-kata ini keluar dari mulutnya Dia melakukan gerakan cepat dengan tangan kanan di punggungnya Diarahkan ke rekan satu timnya Tempat ini berada di bawah pegunungan Di lokasi yang datar Sebelum pasukan iblis utama ini muncul Bisa dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di sana Seolah memohon pengampunan Komandan iblis membungku ke Long Hao Chen sekali lagi Sebelum kembali duduk di punggung kuda mimpi buruknya Dengan lambayan tangannya Dia memimpin kavaleri 50 iblis besar ke depan Ke lokasi yang relatif datar Karena mereka menuju ke arah yang sama Mereka melakukan perjalanan bersama dengan kelompok Long Hao Chen Tepat ketika sepertiga dari iblis kavaleri melewatinya Long Hao Chen tiba-tiba berteriak Mulai Sosok besar muncul di depannya Segera Selusin kilatan muncul pada anggota dari dua pasukan pemburu iblis Dan dua sinar yang terbentuk dari energi menakutkan meledak Gerakan Long Hao Chen sebelumnya memiliki dua arti Untuk mempersiapkan pertempuran dan tidak membiarkan siapapun hidup